Hai assalamualaikum halo guys jadi di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan 5 hero magi yang sangat-sangat laris ataupun populer ataupun sering dipik sering dipakai oleh para pro player di MPL ya guys ya MPL Indonesia maksudnya ya kalau MPL luar nggak tahu lah aku enggak aku tengok ini kok soalnya akan menempelin doanya Oke lima hero tersebut ialah ya pastinya hero-hero yang memang lagi OP langsung meta gitu ya kan Oke langsung saja kita ke hero yang pertama yaitu adalah para misi ya para misi para misi dengan demeknya yang lumayan sakit gitu dan juga ada tarik menarik-menariknya gitu CC atau apalah gitu ya aku orang-orang ada disuruh menikmati narik-narik gitu kita orang cc-nya itu atau apa coba kalian tahu komentar gitu dan juga dia itu punya ulti yang sangat-sangat OP ya bisa sangat-sangat membantu bagi tim lagi begitu makanya dia sangat-sangat laris gitu-gitu dan juga jenisnya menungguin sakit jadi yang enak ya layak lagi pakai gitu kan ada cc-nya juga cc-nya tuh kalau kita naik-narik gitu cc-nya gitu ya sebetulnya ya kita ke hero selanjutnya ini yaitu ada si Farsa ya guys ya Farsa mana Farsa ini dia Farsa ini sangat-sangat OP guys sumpah lah demek ini enggak ada otak bos kalau udah jadi CUD sama lainnya juga gila tuh demeknya apalagi yang lain selanjutnya haram banget cok haram-haram dan hero ini sangat haram ketika dipegang oleh pro player biar andalan ku ya guys ya yaitu Udil hehehe Udil tuh wah gigi banget lah cok kalau makin ini ya semua pro player GG cuman kan ya orang lebih banyak bilang kalau Udil yang yang paling janggu gitu pakai Farsa Udil lah gitu udah sangat-sangat udil banget gitu kalau Farsa ya karena Farsa ini juga lagi di buff ya guys ya makanya dia sangat laris dan juga ya dipik terus gitu ya atau enggak dipend gitu gitu kan dong dia yang lagi di buff dan juga ya dia bisa kabur-kabur juga dengan cepat gitu ya kan ya burung kita jadi burung itu dia itulah mungkin gara-gara itu juga disini pagi kan kaburnya gampang mobilitas gitu kan atau iya mobilitas dan juga demiknya sakit juga guys ya area gitu ya kan jadi sering di pikir gitu oke langsung jadi kita ke hero selanjutnya yang ketiga adalah si valentina mana gimana dia gue nanti nih guys ah ini dia palentina kalau dia ini nggak ada otak bos sumpah lecok ini hero haram banget udah dinevan loh naik berapa kali tapi masih haram aja heronya ini Hai demiknya sakit udah gitu dia bisa pakai kulti orang nggak jelas sekali so ini hero makanya kadang di rank itu sering juga masih di band ini udah nggak dipakai gitu emang parah nih hero palentina nih bos kultinya itu yang bikin orang kesel dan juga demiknya sakit kali bos ya kan makanya sering dipikir juga di mpl tempean Oke kita lanjutkan ke hero yang keempat yaitu adalah si itu bentar guys Hai hero yang keempat ada sih gift 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 ya tarah semua dimensi gift ini ya ya udah pasti harus sering dipakai gitu ya udah pasti sering dipik lagi deh seharusnya ya karena memang diapun area gitu kan punya punya lumayan bagus juga gitu ya ya ambil-ambil kayak parsa juga sebetulnya cuman ya lebih sakit parsa cuman karena dia bikin orang slow kali dan juga ada stun-tunnya juga jadi ya wajar aja dia sendipik gitu karena hampir-hampir mirip kalau parsa Oke langsung saja kita ke Hero yang kelima ya guys ya Hero yang kelima itu ada sih nah untuk yang kelima guys gini dia ya yang kelima itu bisa dibilang ada banyak guna gitu kan agak sedikit aneh cuman ya memang yang empat tadi itu lebih sering dipakai kan kayak YV parasa paling kina sama si paramis paling sering dipakai kan cuma kalau yang kelima ini dia ah ada banyak guys gitu belum kayak kadita kan sama Lilia gitu ya TV TV orang sama julian juga akan kadang juga pun di band kalau nggak di band pasti dipakai gitu ya termasuk julian lain kelima bisa dibilang juga kan julian Lilia sama kadita itu besok ya agak sedikit aneh review kali ini ya di video ini pada poin yang kelima ada tiga Hero bisa bilang nah gitulah pendapat gue yang lain ya itu kalian ini pendapatku ya yang pertama yang sering dipakai pada lepar amis yang kedua ada si parsa ketiga ada si Valentina keempat ada si YV yang kelima ada tiga Hero kalau bisa dibilang ya ada tiga Hero karena mereka nih apa ya ya sering dipinggah tuh kayak mana ya kalau julian kan kalau kalau julian sering di band tapi kalau nggak di band pasti dipakai gitu kan jadi kadang-kadang dia dipakai goblok ini pendapatku ya jangan kenapa kali gitu ya kalau mendapat kalian beda ya terserah kali ya ini kan pendapatku gitu bilang oke oke mungkin sekian aja video review lima Hero Magi yang sering dipik di MPLS season 10 ini ya guys ya ya kasih buat kalian yang udah nonton habis ya thank you thank you dan juga yang belum subscribe tolong tolonglah bawah subscribe gila itu juga supaya kita bisa langsung enak gitu biar channel kembang dua gitu dan aku semangat lagi buat video-video yang sangat-sangat paten gitu-gitu Oke lah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye